Kedudukan komunikasi di dalam kehidupan manusia Sering mereka tidak bisa jawab Makanya ini saya berikan Nah secara umum ada empat kedudukan komunikasi dalam hidup manusia Yang pertama komunikasi sebagai satu sifat dasar Sebagai satu fitrah, sebagai satu sifat asasi manusia Dimana sejak manusia lahir Kapan dan dimanapun manusia pasti selalu berkomunikasi Jadi semua orang itu pasti berkomunikasi Manusia adalah makhluk komunikasi Ini kedudukan yang pertama Nah kalau kita bicara manusia sampai makhluk komunikasi Maka pasti setiap orang punya pengetahuan dan pengalaman komunikasi Apakah itu orang di gunung, orang di hutan, orang di kota Apakah itu mahasiswa ilmu komunikasi, mahasiswa ekonomi, mahasiswa teknik Siapapun pasti punya pengetahuan dan pengalaman komunikasi Ini perhatikan ya Jadi kalau kita bicara komunikasi Maka siapapun di dunia ini Punya pengalaman, punya pengetahuan Dan dapat menyampaikan pengetahuan dan pengalamannya itu dalam berkomunikasi Jadi jangan dipikir komunikasi itu hanya milik mahasiswa atau sajana komunikasi Tidak Komunikasi itu sebagai sebuah sifat dasar fitra manusia adalah milik semua orang Nah kalau kita paham ini Maka ketika kita bertemu siapapun Kita harus memahami dan bisa mengerti tata cara komunikasi dengan siapapun Kita memahami etika komunikasi dengan siapapun Oke ya Itu kedudukan yang pertama Kedudukan yang kedua komunikasi sebagai seni Nah ini sudah naik sedikit Komunikasi sebagai sebuah seni Berarti ada orang-orang tertentu Yang diberi bakat, diberi kemampuan untuk menguasai seni komunikasi Misalnya Pemain film, bintang film, orator Ya Orang yang pintar menulis, orang yang pintar menyanyi, orang yang pintar negosiasi Memang ada bakat yang diberikan Nah walaupun komunikasi itu bisa dipelajari Tapi orang yang punya bakat itu memang punya satu kemampuan untuk lebih cepat Menggunakan bakatnya itu untuk menguasai satu bidang termasuk komunikasi Ada memang orang punya kemampuan Misalnya kecerdasan bahasa Sehingga mereka bisa menguasai berapa bahasa Itu ada Jadi disamping kita belajar, kita juga perhatikan Memang ada orang-orang tertentu yang punya bakat Bakat komunikasi Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Kedudukan komunikasi dalam hidup kita Komunikasi sebagai sebuah profesi Nah Orang-orang yang bekerja di bidang komunikasi itu Saat ini Banyak sekali bidang-bidang baru yang muncul Maupun bidang-bidang yang lama Misalnya jurnalis, reporter, ya DAI Dosen juga sebenarnya termasuk juga pekerja-pekerja komunikasi Dimana orang-orang yang memang Pekerjaannya itu menyampaikan pesan Ya, mengelola pesan Sekarang muncul lagi banyak Misalnya influencer, ya Kemudian ada admin, ya Macam-macam sekarang Ada lagi namanya content creator Ini semua adalah profesi-profesi baru komunikasi Nah, tentu Anda bisa masuk juga di sini Dan Orang-orang non-komunikasi Juga banyak masuk di sini Tapi sebagai Mahasiswa komunikasi Atau sarjana komunikasi Maka Punya satu tanggung jawab Untuk mengembangkan profesi komunikasi Karena itu adalah Bidang keilmuan Anda Karena itulah Anda harus betul-betul Menguasai Bagaimana keahlian Anda Nanti di dalam bekerja di bidang komunikasi Ya, ini Kedudukan yang ketiga, ya Kemudian yang keempat Saudara sekalian Komunikasi sebagai Sebuah bidang ilmu Ini penting sekali Komunikasi sebagai sebuah bidang ilmu Adalah Komunikasi yang Anda pelajari Di kampus Komunikasi yang Anda pelajari Menurut Teori-teori Menurut konsep-konsep Menurut Tata cara keilmuan Menurut Tata cara akademik Nah Yang menguasai Komunikasi secara keilmuan Hanyalah Sarjana komunikasi Sarjana lain Tidak menguasai Komunikasi secara keilmuan Karena Komunikasi yang dipelajari secara keilmuan Harus memenuhi Sarat-sarat akademik Dan sarat-sarat keilmuan Oleh karena itu Ketika orang bicara ilmu komunikasi Maka sarjana komunikasi itulah yang harus Lebih menguasai Bidang ilmu komunikasi secara akademik Secara teoretik Secara Pragmatis Ya Atau secara praktis Karena Semua itu telah Dipelajari Menjadi satu Kompetensi keilmuan Dalam bidang komunikasi Sama juga dokter Dokter Tentu punya kemampuan Mengetahui penyakit Mengetahui obat Bagaimana Mengatasi orang sakit Itu memang pekerjaannya Bidang keahliannya seorang dokter Kalau kita bukan dokter Tentu tidak bisa kita memberi resep Kepada orang sakit Nah Karena Anda belajar ilmu komunikasi Maka Anda seharusnya menguasai Ilmu komunikasi Baik secara teoretik Akademik Praktis Pragmatis Itu adalah kompetensi Yang harus Anda miliki Nah saya sekalian Ketika kita belajar teori komunikasi Maka itu bagian dari Komunikasi Sebagai sebuah bidang ilmu pengetahuan Oke Jadi yang kita pelajari disini adalah Bagaimana memahami komunikasi Dalam Satu pandangan keilmuan Dalam satu konstruksi keilmuan Oke Ingat itu ya Itu adalah Empat kedudukan Komunikasi dalam hidup manusia Nah yang menjadi tanggung jawab Anda Sebagai mahasiswa Adalah menguasai Komunikasi secara keilmuan Karena Anda adalah Orang-orang yang Mempelajari komunikasi Menurut Sarat-sarat akademik Dan sarat-sarat keilmuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton